Pemirsa penerimaan rapot di sekolah di Kabupaten Cianjur harus berdesakan tanpa menjalani protokol kesehatan. Selain itu pihak sekolah pun tidak menyiapkan hand sanitizer dan para guru tidak menggunakan masker. Beginilah suasana pembagian rapot di ESMAN 1 Sindang Barang Kabupaten Cianjur. Puluhan orang tua siswa harus berdesakan di dalam kelas tanpa ada hibauan dari pihak sekolah untuk mengikuti protokol kesehatan. Selain orang tua siswa, para guru di sekolah tersebut tidak menggunakan masker saat bertatap muka dengan orang tua siswa. Pihak sekolah pun tidak menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan saat memasuki sekolah. Meskipun beberapa orang tua murid sudah memberitahu ke pihak sekolah terkait tidak adanya protokol kesehatan, namun proses penerimaan rapot tetap dilaksanakan. Tadi itu ada pembagian rapor dari sekolah, semua orang tua wali murid diondang untuk mempunyai rapot. Karena di sekolah saya heran, tapi melihat kurang berjubel masuk kelas tanpa pakai masker, tanpa pakai jarak-jaga jarak, tidak menghancurkan protokol kesehatan dari pemerintah. Tidak ada hand sanitizer, tidak ada tempat cuci. Tidak ada tempat cuci dan jaga jarak, semua berjubel. Petugasnya sendiri atau guru-gurunya sendiri itu pakai masker nggak? Petugasnya pun juga tidak pakai masker. Sementara itu penerimaan rapot di sekolah tersebut juga dikeluhkan para orang tua murid, pasalnya pihak sekolah terpaksa menahan rapot siswa yang belum membayar uang bulanan. Terkait masalah tersebut, pihak sekolah belum mau diwawancarai dengan alasan kepala sekolah sedang tidak ada di tempat. Heristiawan, Bandung TV